Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Jimmy ID Kali ini kita akan belajar tentang pembahasan soal-soal kimia kelas 11 2 Materi Hidro Fisis Garam Tipat kedua ini ada 5 soal yang akan kita bahas Nomor 5 sampai nomor 10 Marilah kita bersama-sama Menyimak dan belajar pembahasan soal-soal kimia materi Hidro Fisis Garam Jangan lupa like, subscribe, dan buatan video terbaru dari channel Jimmy ID Nomor 6 Jika KB NH3 1 x 10 pangkat min 5 PH NH4 CL 0,1 molar adalah Dari sini bisa kita lihat Buasanya N64 CL ini adalah garam yang bersifat asam Oke, kita lihat garam berjumpa asam Sehingga Untuk menentukan PH-nya, kita cari hapusnya dulu Ini rupi cetabaka adalah KW Per Ka Kali Konsentrasi garam yang terhidrolisis NH4 plus Nah, ini kalau diurekan Jadinya NH4 plus Dan CL min Ini 0,1 Ini juga 0,1 Ini juga 0,1 Oke Ini yang kita masukkan dalam Humus Sehingga ketemunya KW 10 pangkat Min 14 Per 10 pangkat Min 5 Kali Konsentrasinya 10 pangkat Min 1 Nah, dari sini bisa kita hitung dari hapusnya Pesnya sini Bisa kita cari PH-nya PH-nya Sama dengan Min Clock 10 pangkat Min 5 Ini 5 Clock 5 Lock 10 Atau 5 Kali 1 Dengan Oke Ini Untuk PH Larutan NH4 CL Dengan konsentrasi 0,1 Mola Oke Selanjutnya Kita lihat Nomor 7 Jika 5,5 Jika 5,35 gram NH4 CL NR-nya 5,3,5 Dilarutkan dalam air Hingga volumenya menjadi 250 ml Akan diperoleh Larutan dengan pH Oke Bisa kita Bisa kita Bisa kita Hitung Kita cari konsentrasinya dulu M Masa per MR Pulumenya Volumenya Larutan Oke Seperti itu Untuk Masanya 5,35 Dibagi 53 3,5 3,5 Dari 1.000 Dibagi 250 Ini 4 Ini 0,1 Untuk konsentrasinya 0,4 Atau 4 Kali 10 Bangkat Min 1 Oke Dari sini Bisa kita Ini Kita Urekan N 4 CL 0,4 Ini Juga 0,4 Ini Adalah Garam Yang Berhidro Sehingga Bisa kita Hitung Konsentrasinya Karena Ini Adalah Garam Asam Bisa Kita Hitung Langsung H Plus Dengan KW Per KA Kali Konsentrasi N A 4 Plus Nah Disini Bisa kita Hitung KW 10 Pangkat Min 14 Per 10 Pangkat Min 5 Kali 4 Kali 10 Pangkat Min 1 Oke Bisa kita Itu Di akar 2 Kali 10 Pangkat Nah Ini 4 Kali 10 Pangkat Min 10 Sehingga Ketemunya 2 Kali 10 Pangkat Min 5 Ini Untuk A Plus Oke Dari Sini Bisa kita Hitung PH 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 Sama Dengan Min Log 2 Kali 10 Pangkat Min 5 Min Min Log 2 Oke Jawabannya Adalah Yang A Oke Selanjutnya Kita Nomor 8 Terdapat 1 liter Larutan N4 CH3 COO 0,25 Diketahui KA CH3 COO 1,75 Kali 10 Pangkat Min 5 Mol Per Liter Dan KB NH3 1,8 Kali 10 Pangkat Min 5 Mol Per Liter Seberapakah Tetapan Hydrolisis Nilai Tetapan Hydrolisis Oke Kita Lihat Ini Adalah Garam Yang Berasal Dari Basal Lemah Dan Asam Lemah Nah Untuk Menghitung Petapan Ditulisis Nilai Seperti ini Untuk KH Sama Dengan KW Per KA Kali KP Oke Dari sini Bisa Kita Hitung KW 10 Pangkat Min 14 Per Untuk KA 1,75 Kali 10 Pangkat Min 5 Kali 1,8 Kali 10 Pangkat Min 5 1,8 Di sini Bisa Kita Ketahui Hasilnya Seluruh Jadi 3,17 Kali 10 Pangkat Min 5 Oke Ini jawapan Nomor 8 Oke Selanjutnya Nomor 9 PH PH Dari Larutan NH 42 Kali SO 4 0,1 Mular Dengan Nilai KB NH 3 1 Kali 10 Pangkat Min 5 Adalah Kita Lihat Ini Adalah Garam Asam Nah Ini Bisa Kita Oleh Nampak Dua Kali S4 Yang 2 N N 14 Dan S4 2 Min Kita Lihat Ini 0,1 0,1 Disini 0,2 Ini 0,1 Nah Garam Inilah Nanti Yang Kita Masukkan Dalam Rumus Karena Ini Bersifat Asam Sehingga Ini Konsentrasi A plus Dan Kita Cari KW Per Ka Kali Konsentrasi NH 14 Plus Gak Bisa Kita Hitung Disini 10 Pangkat Min 14 Per Ka 10 Pangkat Min 5 Kali 0 Atau 2 Kali 10 Pangkat Min 1 Ini 2 Kali 10 Pangkat Min 10 10 Oke Kita Lihat Akar 2 Jelas 1,4 Kali 10 Pangkat Min 5 Ini Untuk H plus Untuk P H Bisa Kita Min Clock 1,4 Kali 10 Pangkat Min 5 D5 Dikurangi Min Clock 1,4 Setelah Kita Hitung Nanti Ketemu 4,8 5 Untuk Hasilnya Oke Itu nomor 9 Selanjutnya Nomor 10 pH Dari Larutan Yang Terbentuk Pada Hidroses Garam N A C N 0,01 M Jika Diketahui K H C N 10 Pangkat Min 10 Adalah Oke Kita Lihat Ini Adalah Garam Basah Ini Kita Cari UH Haminya Konsentrasi UH Hamin N K W Per K B K K Konsentrasi Yang Tridurisis Adalah Dari Sampah N Dari 10 Pangkat Min 14 Per 10 Pangkat Min 10 Kali Konsentrasi CN Min 10 Pangkat Min 2 Oke Jidinya 10 Pangkat Min 6 10 Pangkat Min 6 Bisa Dihitung POH Min Log 10 Pangkat Min 3 Sama Dengan 3 3 Log 10 20 Atau Sama Dengan 3 Sehingga PH Nya Sama Dengan 14 Min 3 Sama Dengan 11 Oke Ini Tadi Penjelasan Soal Soal Hitrolisis Garam Tipat Kedua Nomor 5 Sampai Nomor 10 Jangan Lupa Like Subscribe Dan Tekan Tombol Loceng Atau Tidak Tertinggal Video Terbaru Dari Channel Jimmy Eddie Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Like Subscribe Dan Buat Tidak Tertinggal Video Terbaru Dari Channel Jimmy Eddie Tidak 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 Terima kasih telah menonton!